Wah udah di streaming nih, tutup dulu lah Belum, streamingnya 8.30 Oh, belum Berarti 8.30 pas, langsung mulai ya Mudik, Yun? Dimana? Lagi mudik, jadi mudik? Enggak nih, lagi di kantor Kirain mudik Streamnya udah mulai ternyata Tuh Udah mulai Iya, soalnya disini ada notifikasi live streaming Streaming service Tata-tata gue cek dulu Udah mulai Iya, soalnya disini ada notifikasi live streaming Iya, nih, bener Iya, dia otomatis biasanya admin YouTube-nya yang nge-proof Itu lagu nasional dulu aja Mas, 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 Mas Gak usah nanti kena copyright lagi Copyright, oh ya, oke Kan kalau bahasa Indonesia dibalik Copyright dari write to copy Yang non copyrightnya ada kan Aku adanya kopi hitam nih Materi workshop Om Nel Absen Om Nel Udah Kok punya aku? Belum ya? Saya refresh dulu Oke, siap Siap Udah kan? Udah Nanti itu Pelanggan tetap nanyain lagi Kalau nggak ada kan? Udah aku buka semua ini ya Jumlah ya Oke Ini langsung nge-proof semua ya Begitu masuk ya Begitu request ya Pagi, Ibu Ika Pagi, Ibu Ika Ini double zoom juga nih Depan belakang, Ibu, saya, Ibu, zoomnya Iya, kanan kiri Depan belakang, atas Bapak Ini Juit juga untir Maaf Maaf tadi Dada ya Mas Yunan Aman, Pak Aman terkendali Dada itu Sudah biasa kita Mbak Den Kalau nggak dada Ilmunya nggak keluar Betul The power of that Tiga menit lagi Mas Siap Om Yunan Maaf, maaf Maaf tadi Iya, Mas Fendi Gimana Nanti pertanyaan Di Youtube Aku share Jafriwe aja ya Oke Thank you Thank you Siap Thank you 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 Oke, bisa dimulai Oke, silahkan Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Semoga Bapak Ibu Dan kita semua Dalam keadaan Sehat walafiat ya Amin Selamat berkabung Kembali Dalam acara Workshop Metalurgi Edisi Jumat 16 Desember 2022 Perkenalkan 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 Tentang 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 Mengapa penting Tak hanya Kemudian 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 Sisi Tanya-Jawab Dan dilanjutkan Dengan penutup Baik Baik, Bapak Ibu semua Mari kita sambut Dua pemateri luar biasa Yang telah bergabung Bersama kita Bapak Dini Dan Bapak Ferdi Selamat pagi Pak Dini Dan Pak Ferdi Apa kabar? Selamat pagi Pak Yunan Ya Bapak 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 Dini Dan Pak Ferdi Ya Oleh Siap Baik Materi pertama Akan dibawakan oleh Pak Ferdinand Dengan tema Metalurgi Logam Paduan Dalam teknologi Kemiliteran Khususnya mengenai Material kekuatan tinggi Ketahanan tinggi Dan performa tinggi Sebelum dimulai Ijinkan saya Membaca CV Beliau terlebih dahulu Nama langkah beliau Adalah Letkol Sos Ferdinandus Sarjanadi Damanik SSIMT Beliau merupakan Dosen Akademi Angkatan Udara Yogyakarta Rewayat pendidikan beliau Antara lain Yaitu S1 di Universitas Sumatera Utara Kemudian S2 di Institut Teknologi Bandung Kemudian Studi S3 Di TU Ilmenau Jerman Rewayat penegasan beliau Yaitu Dinas Penelitian Dan Pengembangan TNI Angkatan Udara Periode 98-2014 Dan kemudian Di Akademi Angkatan Udara Dari 2014 Sampai dengan sekarang Kemudian Beliau memiliki Ketertarikan riset Yaitu Antara lain Natural Fiber Range Wars Polymer Matrix Composite Kemudian Metal Matrix Composite Kemudian Aluminium Foam Propelan Dan Nanoteknologi Beliau juga cukup aktif Berpartisipasi Dalam Berbagai Konferensi Internasional Dan juga Memiliki Berbagai Publikasi Internasional Baik Kepada Pak Ferry Waktu dan Layar Kami persilahkan Terima kasih Pak Inan Ya terima kasih Untuk kesempatan Pada pagi hari ini Selamat pagi Untuk kita semua Merkenalkan Saya Seperti Yang sudah Diperkenalkan Oleh Pak Yunan Tadi Saya Ferry Nanus Damanik Berasal dari Angkatan Undara Ya Saya dipercaya Untuk Menjadi Narasumber Pada pagi ini Terima kasih Kepada Bapak-bapak Ibu-ibu yang Sudah mengundang Saya Perkenalkan Saya untuk Berbagi Sharing Bagaimana Sebenarnya Aplikasi Metalurgi Di dalam Bidang Pertahanan Seperti Kita ketahui Banyak Alat-alat Pertahanan kita Yang kebanyakan Kita gunakan Dari logam Di sini kita akan Jelaskan Dan nanti akan Dilanjutkan Secara mendalam Oleh Pak Deni Dari BRIN Dikolaborasikan Bagaimana kita Mengetahui Mendapatkan informasi Mengenai Metalurgi ini Di bidang Pertahanan Sebagai materi Presentasi saya Yang pertama Bagaimana kita Mengetahui Ilmu Metalurgi Dan Perkembangannya Selama ini Kemudian Aplikasinya Dalam Industri Pertahanan Kebutuhannya Dalam Industri Pertahanan Kemudian Kebutuhan Kebutuhan yang Banyak Yang kita Akan Lihat Bagaimana Metalurgi Dan khususnya Material Maju Yang saat ini Mungkin kita Lebih Tahu Perkembangannya Dalam bidang Nanotehnologi Dan akan Diaplikasikan Dalam industri Pertahanan Dan terakhir Penutup Apa itu Metalurgi Ya Ini adalah Ilmu yang Sangat menarik Bagaimana Kita Ketahui Bahwa Metalurgi Adalah Suatu ilmu Yang Mempelajari Karakteristik Sifat Perilaku Logam Ditinjau Dari Berbagai Hal Ya Bisa Kita Lihat Dari Sifat Mekaniknya Melikuti Kekuatan Keulitan Kekerasan Ketahanan Lelah Dan Sifat Lainnya Jadi Metal Ini Logam Ini Bisa Kita Manipulasi Kita Bisa Improvisasi Sifat Kekerasannya Kekuatannya Keulitannya Ketahanan Lelah Dan Sifat Sifat Mekanik Lainnya Jadi Banyak Faktor Yang Bisa Kita Berikan Untuk Improvisasi Daripada Sifat Mekanik Daripada Logam Ini Mungkin Dengan Menambah Paduan Paduan Mulai Dari Paduan Berukuran Mikro Sampai Berukuran Nano Itu Akan Meningkatkan Sifat Mekanik Karena Dia Akan Merubah Sifat Sifat Perilaku Perilaku Yang Terjadi Di Dalam Logam Tersebut Kemudian Sifat Fisik Ya Seperti Tadi Bisa Kita Rubah Konduktivitas Panasnya Listriknya Masa Jenis Itu Sifat Daripada Metal Tersebut Baik Magnetik Dan Juga Optik Kemudian Kemudian Yang Ketiga Sifat Kimia Sifat Kimia Ini Mungkin Bisa Kita Ketahui Bagaimana Kita Mempelajari Bahwa Bagaimana Logam Itu Tahan Terhadap Korosi Dan Juga Tahan Terhadap Lingkungan Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Yang Harus Kita Ubah Sifatnya Apa Yang Harus Kita Tambahkan Sehingga Logam Tersebut Bisa Tahan Terhadap Lingkungan Yang Mengganggunya Baik Dalam Hal Penyimpanan Maupun Dalam Hal Pemakaian Ini Harus Perlu Ditingkatkan Kemudian Yang Keempat Teknologi Meliputi Kemampuan Logam Tersebut Untuk Proses Di proses Manufakturnya Bagaimana Kemampuan Bentuknya Bagaimana Pengelasannya Bagaimana Saat Penyambungan Pemesinan Pengecoran Ini Yang Banyak Bisa Kita Belajari Karakteristik Daripada Memang Sangat Banyak Sebenarnya Empat Ini Sangat Luas Sekali Jadi Banyak Hal Yang Bisa Kita Kasih Masukan Sebagai Orang Material Orang Metalurgi Untuk Peningkatan Sifat-sifat Daripada Logam Tersebut Inilah Sekarang Perkembangan Dari Metalurgi Sudah Sangat Luar Biasa Seperti Yang Kita Dapat Lihat Daripada Jurnal-jurnal Bagaimana Pengembangan Sifat-sifat Daripada Materi Pada Logam Ini Khususnya Sifat-sifat Sedang Mulai Menuju Pada Peningkatan Sifat Melalui Suntuhan Nanometrologi Ya Saya Sedang Meneliti Bagaimana Meningkatkan Sifat Mekanik Daripada Aluminium Fom Dengan Penambahan Karbon Nanocub Sehingga Kita Bisa Melihat Bagaimana Perubahan Daripada Sunturnya Bagaimana Perubahan Daripada Sifat Mekaniknya Dan Juga Bagaimana Perubahan Daripada Interface Itu Bisa Kita Tingkatkan Sifat-sifat Daripada Logam Tersebut Khususnya Aluminium Fom Dan Juga Banyak Logam-logam Lain Yang Mungkin Bisa Kita Tentang Sampai Sejauh Ini Ada Dalam Hal Pengembangan Industri Pertahanan Khususnya Dalam Hal Memanfaatkan Metalurgi Banyak Hal Yang Mempengaruhi Yang Pertama Ada Lima Pilar utama Yang Harus Diperkuat Dalam Mengembangkan Industri Pertahanan Yang Pertama Industri 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 Adalah Kumpulan Dari Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Industri Kreatif Kemudian Teknologinya Bagaimana Kita Meningkatkan Kreatifitas Kita Secara Individu Maupun Kelompok Dalam Bentuk Karya Nyata Itu Ada Bisa kita Lakukan Di Universitas Maupun Di Lembaga-lembaga Penelitian Kemudian Sumber dayanya Bagaimana Kita Memanfaatkan Sumber daya Alam Lahan Kita Dan Juga Sumber daya Manusianya Juga Bisa kita Manfaatkan Bagaimana Untuk Bisa Mengembangkan Industri Pertan Ini Kita Kombinasikan Kemudian Dengan Institusi Yang Ada Di Negara Kita Ya Bagaimana Mengatur Interaksi Antara Pelaku Perekonomian Khusususnya Di bidang Industri Kreatif Ini Khusususnya Juga Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Industri Pertahanan Kemudian Yang terakhir Ya tidak Kala penting Yaitu Lembaga Penyalur Keuangan Dalam Hal Bagaimana Kita Menciptakan Industri Pertahanan Tersebut Inilah Lima Pilar Utama Yang Harus Diperkuat Dalam Pengembangan Industri Pertahanan Kemudian Maaf Bagaimana Kebutuhan Metalurgi Tersebut Di dalam Kehidupan Kita Banyak Sekali Yang pertama Dalam Pertahanan Kita bisa Tahu Bagaimana Sebenarnya Sudah Biasa Kita Lihat Bagaimana Keneraan Lapis Bajak Kita Teng Pesawat Tempur Kapal Perang Meriam Alat Transportasi Perang Baik Senjata Yang lain Itu Kebanyakan Kita Manfaatkan Dan Kita Gunakan Berasal Dari Metal Kemudian Untuk Mendukung Teknologi Informatika Dan Komunikasi Itu Banyak Sekali Kita Manfaatkan Bagaimana Logam Yang Berperan Penting Dalam Hal Pengembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Terakhir Transportasi Ya Keneraan-keneraan Yang mendukung Aktivitas kita Selama ini Kebanyakan Berasal dari Logam Dan Stakeholder Yang berperan Dalam Mendukung Industri Pertahanan Yang pertama Jelas Pemerintah Bagaimana Pemerintah Regulasinya Dalam Hal Khususnya Komitmen Dalam Pembiayaan Riset Untuk Mendukung Bagaimana Kita bisa Mengembangkan Industri Pertahanan Kemudian Didukung oleh Perusahaan Kita memiliki Banyak Bumis Badan Usaha Milik Negara Industri Strafegis Ya Contohnya PTDI PT PAL Ya Dan Juga Banyak Bumis Lain Yang Bisa Mendukung Kita PT Pindad Untuk Bisa Kita Bisa Menghasilkan Industri Pertahanan Dan Tidak Kalau pentingnya Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Ya Seperti Kita Lembaga Penelitian Dan Perguruan Tinggi Inilah Model Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Mengembangkan Industri Pertahanan Jadi Semua Saling Berkolaborasi Antara Pengguna Pemproduksi Perancang Penguji Penelitian Kompeten Ya Pernah kami Bekerjasama Ya Dalam hal Riset Bagaimana Produksi Proket Sewaktu Saya Dinas Penelitian Pengembangan TNAU Kita Memproduksi Roket Kerjasama Dengan Lapan Dan Juga Saat itu Namanya Badan BPPT Dan Kemudian Kita Meneliti Bagaimana Pembuatan Bom Tajam Yang Kita Repers Engineering Dari Bom MK82 Kita Analisa Dan Kita Bisa Kerjasama Dengan BPPT Juga Dengan Dan Juga Produk Produsen Pindad Memlatih Banyak Yang Sudah Kita Kerjakan Ini Adalah Hasil Kolaborasi Antara Pemerintah BUMNIS Dan Juga Lembaga Penelitian Dan Mungkin Juga BRIN Yang Selama Ini Banyak Bekerjasama Dengan Lembaga Lembaga Lain Dalam Hal Memproduksi Kebutuhan Dalam Hal Industri Pertahanan Bukan Hanya Seperti BOM Atau Juga Senjata Tapi Juga Dalam Riset Tentang Elektronika Juga Banyak Kita Bisa Manfaatkan Kemudian Inilah Pilar Industri Pertahanan Seperti Saya Katakan Tadi Ya Tri Angel Penggunanya Polri Polri Instasi Lain TNI Khususnya TNI Yang Lebih Banyak Menggunakan Kemudian Produsen Seperti Saya Katakan Tadi PT PAL PT DI PT Pindad PT Dahana Lain Inti Rakatos Fil Swasta Nasional Dan Lain Lain Banyak Yang Bisa Mendukung Kita Dalam Hal Memproduksi Dan Khususnya Pemerintah Departemen Terkait Institusi Lidbang Perguruan Tinggi Seperti BRIN Dan Juga Lembaga-lembaga Lain Yang Bisa Memberikan Masukan Ide-ide Bagaimana Merancang Suatu Kebutuhan Kita Untuk Mendukung Industri Pertahanan Yang Bisa Kita Manfaatkan Khususnya Untuk Menjaga Pertahanan Kita Kemudian Kita Masuk Kedalam Logam Tersebut Seperti Kita Ketahui Dominan Kebanyakan Kebutuhan Kita Dalam Kehidupan Aktif Kita Banyak Menggunakan Logam Kemudian Ditambah Oleh Polimer Dan Juga Keramik Jadi Disini Kita Bisa Bagaimana Pada Perkembangan Sebelum Masehi 10.000 Tahun 10.000 Sebelum Masehi Sampai Sekarang Tahun 2020-an Bagaimana Pengembangan Material Yang Semakin Lama Semakin Memiliki Sifat Mekanik Tinggi Dan Diusahakan Memiliki Berat Jenis Yang Rendah Bagaimana Sekarang Kita Lihat Pengembangan Komposite Untuk Berusaha Mengimbangi Metal Saat ini Metal Masih Memiliki Sifat Mekanik Yang Lebih Tangguh Dibandingkan Yang lain Tapi Untuk Dibandingkan Dengan Berat Jenisnya Mungkin Metal Harus Mengalah Dengan Material Lain Khususnya Komposite Tapi Seiring Berjalan Waktu Kita Juga Bisa Meningkatkan Sifat Mekanik Metal Dengan Menambahkan Material-material Pemadu Paduan Yang Lain Untuk Meningkatkan Sifat Mekanik Khususnya Sekarang Mulai Berkembang Menambahkan Material Berukur Nano Contohnya Carbon Nano Tube Yang Carbon Tube Memiliki Sifat Mekanik Yang Sangat Bagus Ditambahkan Kedalam Logam Khususnya Logam Aluminium Aluminium Ini Memiliki Sifat Mekanik Yang Bagus Memiliki Berat Jenis Yang Rendah Dengan Penambahan Sifat Carbon Tube Ini Meningkatkan Sifat Mekanik Bisa Berkali-kali Lipat Kenaikannya Tapi Ini Butuh Proses Butuh Riset Yang Dalam Bagaimana Cara Mencampurkannya Karena Carbon Tube Ini Suatu Material Yang Susah Bercampur Dengan Logam Ini Harus Perlu Terima Khusus Kita Mengetahui Sifat Sifat Fisiknya Untuk Bisa Dipadukan Dengan Logam Permukaannya Harus Kita Rubah Itu Riset-riset Bajah Sudah Bergembang Dan Bisa Kita Manfaatkan Sehingga Aluminium Tersebut Bisa 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 Meningkat Sifat Mekanik Untuk Mengimbangi Mungkin Baja Carbon Sifat Mekanik Ketangguhannya Itu Yang Harus Kita Dalami Dan Kita Pelajari Dalam Semakin Intensi Dalam Kehidupan Kita Kemudian Selanjutnya Ini Bisa Kita Lihat Bagaimana Sifat Sifat Mekanik Daripada Marial Yang Ada Di Alam Ini Yang Sudah Dimanfaatkan Bisa Kita Lihat Perbandingan Relatif Cost Per Unit Volume Dengan Modul Siang Bisa Kita Lihat Bagaimana Metal Memiliki Cost Yang Lebih Tinggi Bagaimana Pengolahan Metal Yang Membutuhkan Cost Tapi Memiliki Sifat Mekanik Yang Lebih Bagus Jika Dibandingkan Material Yang Lain Mungkin Bisa Kita Lihat Dari Alam Form Dari Kayu Kemudian Melanjut Kepada Plastik Plastik Kepada Logam Logam Murni Seperti Aluminium Logam Yang Lain Baru Kemudian Paduan Kemudian Logam Sudah Diproses Seperti Aluminum Nitrit Tungsten Tungsten Carbida Carbide Alumina Silikon Carbon Steel Dan juga Komposite Carbon Fiber Renforced Polymer Serat Karbon Digunakan Sebagai Penguat Polymer Contohnya Polymernya Yang digunakan Sebagai Matrix Adalah Epoxy Itu yang Biasa kita Gunakan Kemudian Serat Glas GPRP Carbon Fiber Titanium Dan Dan juga Logam Logam Lain Tapi Seiring Dengan Kebutuhan Peningkatan Sifat Mekanik Kita Juga Membutuhkan Biaya Yang Lebih Tinggi Untuk Mendapatkan Sifat Mekanik Yang Lebih Bagus Tapi Untuk Mendapatkan Itu Kenapa Tidak Kita Harus Berkorban Untuk Bisa Mendapatkan Sifat Material Yang Sifat Mekanik Yang Tinggi Tapi Memiliki Berat Jenis Yang Lebih Rendah Ini Bisa kita Lihat Perbandingan Bagaimana Berat Jenis Dibandingkan Dengan Sifat Mekanik Daripada Suatu Material Metal Memiliki Berat Jenis Yang Lebih Tinggi Tapi Memiliki Sifat Mekanik Yang Tinggi Kemudian Bergeser Ke Kiri Dimana Kita Bisa Lihat Komposite Komposite Memiliki Berat Jenis Rendah Sifat Mekanik Yang Lebih Tinggi Ya Hampir Memiliki Metal Ya Komposite Karbon Fiber Glass Fiber Dan Juga Sekarang Ini Belum Masuk Mungkin Grafiknya Kita Lihat Bagaimana Karbon Nanocube Hasil Reset Yang Ditambahkan Kedalam Polimer Dan Juga Karbon Nanocube Yang Ditambahkan Kedalam Logam Logam Aluminium Maskesium Atau Karbon Yang Bisa Ditambahkan Logam Dengan Penambahan Sifat Penambahan Sifat Mekanik Tapi Dia akan Mengurangi Berat Jenisnya Dan Dia akan Bergeri Segeri Berat Jenisnya Untuk Menghilangi Sifat Tapi Sifat Mekaniknya Lebih Bagus Daripada Logam Logam Yang Setelah Kita Gunakan Ini Bisa Kita Perbandingan Bagaimana Material-material Yang Memiliki Kekuatan Yang Tinggi Dan Menurut Yang Tinggi Ini Bisa Kita Lihat Nikal Aloy Steel Carbon Fiber Ini Material-material Yang Bisa Kita Lihat Nitrit Silikaglass Carbon Fiber Polymer Komposet Ini Komposen Disini Aluminum Aloy Kemudian Steel Nikal Aloy Mungkin Tungsten Dan Juga Baja-baja Yang Sekarang Sedang Pengembangan Yaitu Baja AHSS Advanced High Strength Steel Disini Kita Bisa Dan Kemungkinan Kedepannya Kita Akan Mendapatkan Material-material Yang Lebih Kuat Lagi Lebih Tinggi Lagi Kekuatannya Dan Juga Modul Sengnya Dengan Riset-riset Yang Berkelanjutan Oleh Pakar-pakar Dari Pergeruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Ini Bisa Kita Lihat Bagaimana Perbandingan Kekerasan Dengan Kausan Daripada Suatu Material Bisa Kita Lihat Bagaimana Disini Jenis-jenis Materialnya Yang Kekerasan Yang Tinggi Dan Kausan Yang Tinggi Sini Perbandingan Sembaga Logam Stensil Hikap Bustil Sini Kita lanjutkan Disini Bagaimana Kita Lihat Kebutuhan Daripada Raw Material Untuk Uni Eropa Ini Saya Dapatkan Datanya Banyak Material-material Yang mereka Butuhkan Tapi Mereka Tidak Ada Memiliki Dalam Mereka Jadi Berbahagia Laporan Asia Negara Memiliki Alam Memiliki Tambang-tambang Material-material Dasar Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Kebutuhan Teknologi Khusususnya Industri Pertahanan Ini Dia Ini Raw Material Yang Dibutuhkan Di Industri Pertahanan Eropa Aluminium Kalium Kalium Kadminium Dan Lain-lain Kemudian Elemen Tanah Yang Sedang Dibutuhkan Untuk Khususnya Untuk Bidang Bidang Informatika Kemudian Khususnya Mas Dan juga Boron Dan Selenium Inilah Inilah Jenis Logam Dasar Yang Material Dasar Yang Dibutuhkan Ini data Dari Industri Pertahanan Daripada Eropa Kita ketahui Bahwa Eropa Adalah Barometer Daripada Industri Pertahanan Jerman Dan Lain-lain Rusia Jadi Mereka Sangat Membutuhkan Material Tersebut Yang Kemungkinan Juga Di alam Mereka Masih Terbatas Dan Mereka Harus Bekerjasama Dengan Negara-negara Lain Asia Dan Negara Benua Lainnya Untuk Bisa Memanfaatkan Sumber Alam Mereka Untuk Kebutuhan Industri Pertahanan Ini dia Contoh Mineral Strategis Pertahanan Yang Bisa Dimanfaatkan Sebagai Material Istri Konditor Dan Juga Sebagai Material Paduan Yang Khusus Untuk Meningkatkan Sifat-sifat Mekanik Material Yang Lain Ini Contoh-contoh Logam Tanah Jarang Lantanum Paracenium Serium Ini Banyak Sebenarnya Negara-negara Yang Bisa Memiliki Logam Ini Dan Bisa Kita Manfaatkan Untuk Mendukung Industri Supertahanan Yang Bisa Senang Berkembang Saat Ini Dan Ini Adalah Top Down Bagaimana Kebutuhan Material Kita Lihat Disini Saat Angkut Helikopter Dan Kemudian Sistemnya Airframe Konektor Lenggir Kemudian Komponennya Kongresor Tail Body Atau Bin Spin Spons Sensor Communication Kemudian Tidak Ada Raw Materialnya Aluminium Titan Titan Yang Banyak Kita Gunakan Kemudian Ditambah Untuk Padu-paduannya Tembaga Nickel Mas Tin Dan Lain-lain Kemudian Proses Menjadi Aluminium Seri 2 Seri Peribu Contohnya 2024 Untuk Pesawat Titanium Yang Jenis TA6V Kemudian Nickel Super Aloy Kemudian Komposite Karbon Tekoksi Karbon Tekoksi Karbon Tekoksi Kevlar Atau Aramid Kemudian Yang lain-lain Inilah Material yang Sudah diproses Untuk Bisa kita Memanfaatkan Kepada Industri Terus Tanam Dan Kemudian Kita Lanjut Sifat Mekanik Kembali Bagaimana Suatu Material Ini Material-material Yang Memiliki Sifat Mekanik Yang Luar Biasa Astonitic Styl Strip Transformation Indus Plasticity Styl Kemudian Dial Paste Styl Atau Yang Singkat HDP Black Hard Styl Deep Drowing Styl Baca Yang Dimanfaatkan Dan Memiliki Sifat Kali Yang Tinggi Kemudian Dibandingkan Dengan Aluminium Aluminium Seri 5 Aluminium Seri 6 Aluminium Seri 7 Nanti Ini Lebih Jelas Dijelaskan Oleh Pak Deni Sebagai Pembicara Selanjutnya Kemudian Kita Lihat Bagaimana Magnetium Aloy Bisa Juga Kita Manfaatkan Sebagai Material Untuk Mendukung Industri Pertanahan Jadi Inilah Material-material Yang memiliki Sifat Mekanik Yang Istimewa Dan Juga Bisa Bisa Sangat Memiliki Ketangguhan Dalam Saat Kita Manfaatkan Sebagai Material Khususnya Material-material Transportasi Industri Pesawat Terbang Dan Juga Kapal Jadi Dan Tidak Mungkin Mungkin Material-material Yang Kita Dapatkan Nanti Akan Saya Jelaskan Lagi Ultra AHSS Ini Bagaimana Kita Lihat Untuk Aluminium Aluminium Yang memiliki Berat Jenis Bandingkan Dengan Aluminium Kita Lihat Bagaimana Seri Itu Memiliki Sifat Mekanik Yang Tinggi Tapi Berat Jenis Lebih Besar Kalau Dibandingkan Ada lagi Aluminium Seri 8 Ini Memiliki Sifat Mekanik Yang Tinggi Dan Berat jenisnya Lebih Rendah Dibandingkan Yang Lain Jenis Jenis Aluminium Seri 8 Seri 2 Ini Yang Enggak Sifat Digunakan Sebagai Matri Pesawat Seri 2 Seri 7 Kenapa Digunakan Selain Sifat Mekaniknya Cocok Tapi Juga Dia Memiliki Sifat Ketahanan Lingkuan Juga Bisa Di Apa Kan Kita Manfaatkan Inilah Jenis Aluminium Yang Bisa Kita Ketahui Biasa Digunakan Dalam Industri Terang Kalau Kita Bisa Sering Mendengar Aluminium 7075 2024 Itu Yang Paling Umum Ya Ini Sama Dengan Yang Tadi Bagaimana Material Memiliki Ultra High Strength High Strength Dan Standard Jadi Ini Pengembangan Material Untuk Bisa Melunjuk Pada Ultra High Strength Ya Inilah Adalah Contoh Material Yang Bisa Kita Manfaatkan Di Pesawat Terbang Ya Ini Saya Akan Lanjutkan Bagaimana Pada Pesawat Tempur Trafo Dan Pesawat Tanpa Awak Bisa Kita Lihat Karbon Jenis-jenis Material Karbon Kompos Kemudian Alunum Aloy Seri Tujuh Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Dan Seri Tujuh Kemudian Aloy Yang Menung Perilium Kamiun Disayap Disayap Ada Epoxy Komposite Alunum Aloy Kemudian Ditor Epoxy Komposite Alunum Aloy Dan Ditor Di Hidung Di hidung Pesawat Tersebut Ya Biasanya Kalau di pesawat Tempur Ada Radarnya Tempat Radarnya Disitu Dimana Keplar Kalau Kanopinya Adalah Kelas Spesial Kalau Bisa Kita Ketahui Kemudian Selanjutnya Oke Maaf Di Bagian Propalsi Lending Tenggir Dan Juga Bagian Elektron Sistem Bagian Komposter Turbin Bagian Turbin Ini Kita Gunakan Biasanya Super Aloy Di bagian Komposter Pemakaran Kita Gunakan Super Aloy Super Aloy Ini Kuali Paduan Yang Lain Yang Dipadukan Untuk Memiliki Sifat Yang Tahan Terhadap Suhu Tempur Tinggi Nanti Akan Kita Tunjukkan Grafiknya Kemudian Nozzle Kenapa Kita Harus Butuhkan Material tersebut Karena Ketika Pembakaran Terjadi Material Tidak Kuat Itu Akan Mempengaruhi Kinerja Engine Mungkin Kita Pasti Tahu Saya Pernah Meneliti Bagaimana Engine Pesawat Terjadi Kerusakan Karena Ternyata Karena Materinya Korosi Korosi Terhadap Temperatur Tinggi Inilah Dia Bagaimana Maksimum Servis Temperatur Yang Dibutuhkan Untuk Material Dan Juga Bagaimana Kekuatan Yang Dibutuhkan Sebenarnya Kalau Kita Lihat Nickel Alloy Di Grafik Paling Atas Stelestine Ini Memiliki Temperatur Yang Tahan Pada Suhu Tinggi Kalau Dibandingkan Dengan Polymer Dia Ternyata 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 Dibutuh Seratus Dia Sudah Mulai Terpengaruh Lereng Jadi Untuk Materi-materi Yang Harus Memiliki Tahan Pada Suhu Tinggi Termasuk Salah Satunya Lamposet Lagun Fiber Polymer Glass Fiber Polymer Gas Iron Low Alloy Steel Titan Alloy Nippled Alloy Borne Carbide Silikon Carbide Masuk Keramik Aluminat Nitrit Silikon Nitrit Dan Aluminat Ini Untuk Kita Bagaimana Melihat Kemampuannya Terhadap Temerak Dan Juga Terhadap Konduktivitas Termal Yang Administrik Memiliki Sifat Yang Sangat Bagus Tapi Mungkin Kita Ketahu Ini Satu Material Yang Proses Yang Memiliki Sangat Besar Jadi Memang Sebandinglah Kebutuhan Dan Prosesnya Ini Perluah Ilmu Yang Lebih Lagi Bagaimana Kita Bisa Kasih Info Supaya Bagaimana Pemerintah Lebih Gampang Atau Juga Bagaimana Penambahan Material Yang Membuat Sifat-sifat Mekanik Bisa Melejit Tinggi Tanpa Memelalui Proses Yang Membutuhkan Biaya Yang besar Ya Ini Material-material Yang Yang Lain Sebagai Lanjutan Untuk Pesenjataan An Spesial Blast Terisak An Tadi Untuk Helicopter Aluminum 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 Terima 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 kasih ya ini untuk material yang kuat dan sesuai tahan terhadap benturan karena inilah material yang paling banyak mengalami benturan saat beroperasional kalau bidang-bidang sensor mungkin bisa banyak itu lah yang saya katakan tadi mungkin pemanfaatan material tanah jarang atau material-material lain untuk komunikasi untuk energi penyimpanan penyimpanan energi untuk kesenjataan banyak material-material yang kita gunakan untuk konektornya tapi digunakan sebagai material gelas spesial gelas ini jenis material yang banyak kita dapatkan di dalam suatu pesawat ini pesawat tempur dari Rakael dari Peradis Munya ini saya dapatkan ini kanopinya memang khusus kita kena riset bagaimana pemanfaatan gelas yang ada untuk pembuatan kanopi di pesawat ya kemudian Indonesia saya akan beri dari Kepar kemudian material-material lain contohnya ada Ninggir aluminium titanium panadium padang-padangnya ada juga rubber ya rubber itu sebagai penambah sebenarnya mungkin sebagai penghalang-penghalang antara satu dengan yang lain supaya tidak terjadi sentuhan atau benturan atau juga kalau ada listrik bisa dia terisolasi biasanya rubber digunakan dan juga komposite kemudian pada sayangnya ya komposite karbon fiber reinforced polymer ya juga titanium aluminium yang lain kemudian nozzle apa nya ya pembakarannya ini ini digunakan adalah karbon-karbon komposite karbon memperkuat karbon ya serat karbon memperkuat karbon jadi ini dimilakan karena karbon ini memiliki sifat ketahanan suhu yang sangat tinggi kemudian fibernya ini biasa materi-materi yang biasa yang biasa kita temukan iron chromium nickel aluminum dan titanium dan juga sistem-sistem yang lainnya seperti elektro-optical system ada cadmium ya aluminium materi-materi yang bisa ada materi-materi komponen tersebut bislek bisleknya seperti bodinya karbon epoksi komposite aluminium zincum magnesium cooper dan dirkoneum ini untuk pesawat angkut ya ini pesawat angkut ya sama seperti pesawat-pesawat secara umumnya ya bodinya ya aluminium zincum dan juga kebikinan komposite ya kemudian kemudian aluminium magnesium kemudian yang lain tail landing gear sensornya juga membutuhkan banyak-banyak logam ya yang ada di alam yang seperti yang kita kenal selama ini nah ini untuk sistem pembakaran ya kompresor kompresor ini membutuhkan material mineral seris kobalt ya untuk digunakan sebagai kobalt super alloy dan juga nikel super super alloy ini paduan kobalt dengan nikel titanium dan vanadium membentuk logam super alloy dengan karakteristik tahan terhadap suhu yang sangat tinggi ya karena dia memang memiliki suhu yang sangat tinggi jadi kita harus tempatkan material yang memang betul-betul tahan terhadap suhu yang sangat tinggi supaya material tersebut bisa memang awet dan tahan lama dan tidak mengalami kerusakan pada suhu yang ekstrim jadi penggunaannya di peralatan berbagai aplikasi peralatan seperti pesawat tempur helipopter tempur dan multiperan ya kapal-kapal yang lain yang ya yang memiliki enjil ya ini dia komposisi daripada cobalt alloy cobalt sodium tungsten nickel iron mangan silikon dan karbon Hs25 Hs31 Hs188 yang bisa dimanfaatkan sebagai super alloy untuk material air kerabat engine ya bagi orang yang berkecimpung di dalam dunia penerbangan ya pasti ini sudah tahu ini sangat populer itu namanya super alloy ya nah ini untuk kapal 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 di permukaan ya banyak logam yang bisa kita manfaatkan untuk material sebagai pendukung operasinya kapal tersebut mulai dari rada ya lambung kapal senjata pasirnya kemudian decknya semua ya ini logam ya sehingga perlu pengembangan pengembangan selanjutnya khususnya material yang tahan terhadap korosi dalam operasionalnya ya ini juga terhadap kapal selam ya submarin ya ya semua materialnya kebanyakan dari logam ya juga bisa sepertinya ya karbon komposite dan iso elektrik seramik tapi kalau yang lain lambung kapal paduan-paduan kepedonya ya kemudian populisinya itu membutuhkan logam yang ada di alam ini gitu ya jadi kita tidak terlepas karena memang logam tersebut memang merupakan material yang masih lebih tangguh dari yang lain dan lebih tahan terhadap alam ini bisa kita bandingkan bagaimana perbandingan antara aluminium alloy dengan juga bagaimana terhadap dibandingkan dengan grade-grade baja yang lain ya kita lihat ya bagaimana aluminium seri 7 seri 6 interstitial free ya PFAS itu material logam yang memiliki kekuatan yang rendah kemudian kekuatan yang tinggi dibandingkan juga dengan elongation ya jadi bisa kita dapat bagaimana twin ya twin 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 industri plasticity steel inilah material yang masih lebih bagus kemudian LPG kemudian austenitic stainless steel ya ini material yang memiliki sempat mekanik yang tinggi dan juga elongation yang persen elongation yang lebih bagus dibandingkan material lain kalau dibandingkan juga dengan aluminium kemudian lanjut nah ini adalah pengembangan berikutnya material-material yang ultra high strength ini ini sedang memiliki sifat mekanik yang lebih daripada trip ya trip itu transformation industrial plasticity kemudian ditingkatkan kembali menjadi sebuah material yang memiliki sifat mekanik yang dikatakan dengan ultra advanced high strength steel ya ini dia termasuk dalamnya adalah tweed nah ini untuk teknik adek yang kata karena sangat banyak menggunakan material yang khususnya untuk tahan terhadap peluru ya terhadap misil ini juga senjata laras panjang banyak diproduksi dipindah dan juga seperti begini juga sudah kita pada produksi menggunakan material-material logam ya termasuk bagian dalamnya yang harus seperti baril ya barilnya ini harus membutuhkan logam yang tahan terhadap panas ya ini juga material yang harus memiliki memiliki sifat mekanik yang tinggi kemudian dcp yang rendah ini bisa kita lihat kalau secara dcp kita bisa lihat bahwa carbon fiber reinforced polymer atau keplak reinforced polymer ini juga memiliki masih lebih unggul secara mekanik spesifik tapi secara kekuatan ketangguhan tetap masih baja ini masih lebih tangguh ini untuk komposes struktur yang bisa kita lihat bisa dimanfaatkan di dalam dunia penerbangan ini adalah materi maju carbon fiber reinforced polymer aramide fiber reinforced polymer kelas fiber reinforced polymer jadi bisa kita lihat yang warna biru ini adalah carbon fiber yang merah keplak kemudian kelas mungkin di lantainnya yang lainnya adalah aluminium mungkin logam yang lainnya juga nah ini untuk roket roket bodinya khususnya kita bisa menempatkan aluminium yang memiliki sifat mekanik yang tinggi selain dia memiliki ringan supaya jangkaunnya lebih jauh kalau berat agak berat dia terbang ini jenis-jenis material yang bisa kita lihat untuk roket untuk misil untuk rudal juga itu untuk bom kita harus memiliki material yang ketika meledak ketika terjadi fragmentasi dia harus tajam-tajam supaya bisa menghancurkan sasaran baik personil maupun bangunan ini perlu penelitian khusus ketika kami repersonal engineering MK82 dari luar negeri ini salah satu masalah dan akhirnya saya sebagai orang metallurginya waktu itu berusaha meneliti bagaimana komposisi kimia logam saya potong logam bagaimana komposisi kimia saya lihat serun mikronya bagaimana proses dari serun mikro apakah dia proses apa baru kita ketahui proses-proses yang terjadi pada material tersebut bisa kita dapatkan material yang bisa memiliki fragmentasi yang bagus sebagai daya penghancur ini kebutuhan material untuk industri pertahanan di Uni Eropa ini kelanjutan bagaimana super aloe nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny untuk kebutuhan sudah saya jelaskan tadi dan juga kebutuhan kebutuhan hyperness aloe dalam kehidupan di Eropa untuk dunia pertahanan dunia penampangan sangat tinggi 48% terbit gas yang sangat diutupkan dari industri dan juga industri lainnya secara volume kita lihat bagaimana aloe memiliki butuh yang besar secara nilai yang sangat dibutuhkan nah ini di jenis produksi kita khususnya pindah ini senap pangstu kemudian keberan tepun yang dapat dimanfaatkan yang memiliki kemampuan yang bagus yang bisa memanfaatkan logang-logang yang ada di Indonesia ataupun impor nah ini dia jenis-jenis pesawat tempur yang dimiliki oleh infanteria yang yang dominan menggunakan logam sebagai bahan utamanya nah ini pemampatan paduan aluminium untuk kenaran lapis bajaringan ya ini digunakan sebagai pelapis di bagian C pertama kita gunakan keramik untuk menahan proyektifnya mempercangkan proyektif baru komposai kemudian panale kemudian kele ini gambar penampakan dalamnya ini bagian-bagian daripada keneraan tempur ya lapis bajar bagaimana sekretar-sekretar parmo yang digunakan untuk sebagai kebutuhan daripada konstruksinya nah ini contoh-contoh lain yang digunakan material yang juga digunakan sebagai ya contohnya mineral stres antimon digunakan untuk munisi dan juga alternatif untuk semi-kontor dan juga kemenangan radar ya radar yang bisa digunakan material tersebut antimon stibium ini seperti kita ketahui ketika ada musibah jembatan rusak TNI AD atau TNI akan turun tangan membantu masyarakat untuk langsung memasang jembatan balai ini dia untuk membantu ketika ada jembatan kebutuhan transportasi ini namanya jembatan portable kemudian selanjutnya bagaimana produk industri pertahanan masa depan yang akan kita kembangkan yaitu jet tempur kapal selam roket ya kebutuhan-kebutuhan kita yang bisa kita produksi dalam negeri terutama pembangunan industri propelan pengembangan radar rasional pembuatan alat komunikasi pembangunan kapal selam tang berat dan rompi dan helm anti peluru jadi ini bisa kita sinergikan industri bumnis kita untuk mendukung dan juga kita sebagai para peneliti dan juga perguruan tinggi contohnya waktu saya membuat helm anti peluru dari serat rami itu sangat menarik serat rami yang tumbuh di alam kita serat tumbuhan saya saya buat menjadi komposit saya buat menjadi sebuah rompi anti peluru yang bisa speknya waktu itu beratnya bisa mengimbangi buatan Israel Belanda dan ketika diuji dia bisa menahan tembakan senapan produksi daripada pindat gitu ya jadi sebenarnya kita bisa mampu membuat tapi perlu pengembangan lebih lanjut ini kebutuhan material maju dalam industri pertahanan ini armor bed armor keramik ya banyak sebenarnya material maju anti-infrared koting yang perlu kita manfaatkan untuk anti-infrared bisa digunakan untuk pesawat tempur bisa digunakan untuk kenaran lapis tempur kita kemudian juga untuk baju-baju tempur kita ketika bertempur kemudian MC polymer matriks komposit ini untuk digunakan untuk mendukung pesawat tempur supaya lebih ringan dan memiliki sifat mekanik yang lebih tinggi dan terakhir teknologi informasi yang perlu kita pikirkan adalah penyihatan masa depan bagaimana kita menyiapkan industri penyihatan kita terakhir perang atas air dan bawah air seperti kabel selam kabel-kabel mendukung senjata-senjata roketan dan amunisi roket dan juga industri non-alus sisa untuk penyiapannya ini perlu kita pikirkan sebagai badan riset dan juga sebagai masyarakat yang mungkin mendengar perguruan tinggi bisa berpikir memikirkan apa yang menjadi partisipasi saya untuk bisa meningkatkan produk masa depan untuk bisa mendukung pertahanan di negara kita dan kita tidak mengandalkan dari luar negeri contoh sewaktu kami kita di embargo oleh Amerika kita bisa meripas engineering recoplingnya pesawat Hercules kita tidak perlu impor kita sudah bisa analisa materialnya apakah karena itu adalah material yang sering aus sering diganti dan kita bisa dinas penelitian pengembangan TNU bisa meneliti bagaimana membuat recopling pesawat Hercules tanpa perlu bergantung kepada negara lain ini banyak sudah produk-produk kita yang untuk mendukung pertahanan itu tidak memproduksi kapal pasal memproduksi pasal ratus komodo PTDI memproduksi produksi pesawat dan roket dan juga lapan juga kemudian lain industri dan juga industri-industri yang bisa kita gandeng untuk bisa mendukung produksi industri pertahanan kita demikianlah paparan saya sharing saya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya kepada masyarakat pada mahasiswa mungkin yang mendengar industri-industri atau juga kepada lembaga-lembaga penelitian yang lainnya kita bisa berkolaborasi untuk bisa meningkatkan bagaimana pengadaan atau juga riset mengenai pengembangan industri pertahanan kita ke depannya terima kasih saya kembalikan kepada moderator ya baik terima kasih kepada Pak Perdi atas paparan yang sangat menarik dan cukup lengkap dengan background yang beliau memiliki dapat memberikan perspektif baru kepada kita mengenai aplikasi persenjataan ditinjau dari sudut pandang metalurgi dan tentunya kita menjadi lebih paham bahwa setiap persenjataan memerlukan material dan proses yang berbeda menyesuaikan spesifikasi persenjataan itu sendiri sekali lagi terima kasih Pak Perdi sama-sama Ayunan untuk Bapak Ibu sekalian mohon jangan berjanjak terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan nanti dapat langsung disampaikan pada kolom chat melalui Zoom maupun Youtube kemudian pertanyaan juga dapat diajukan secara langsung ketika sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan setelah seluruh materi disampaikan baik kepada Bapak Denny apakah sudah bisa dimulai untuk materi selanjutnya ya siap boleh sebelumnya saya akan membacakan CV dari Pak Denny sebentar ya nama lengkap beliau adalah Albert Denny Heri Setiawan PhD riwayat pendidikan beliau antara lain yaitu S1 di Institut Teknologi Bandung kemudian S2 dan S3 nya di Tohoku University riwayat pengalaman kerja beliau sangat menarik ya diantaranya yaitu beliau pernah menjadi seorang teknisi lab dan trainer di bidang korosi kemudian beliau juga pernah mengajar sebagai dosen di Universitas Katolik Parah Yangan di Bandung kemudian beliau mengenyap program postdoctoral juga di Tohoku University beliau juga memiliki pengalaman sebagai research associate dan assistant professor di Tohoku University dan pada saat ini beliau merupakan peneliti aktif di pusat riset Metalur Dibrin beliau juga memiliki ketertarikan riset yaitu di bidang material science kemudian metals dan alloys kemudian amorphous alloy dan metallic glass beliau juga sangat aktif tentunya menulis artikel ilmiah internasional hal ini tercemin dari perolehan indeks beliau yang tinggi yaitu mencapai 14 beliau juga aktif berpartisipasi dalam berbagai konferensi internasional baik kepada Bapak Denny dipersilahkan waktu dan layar kami persilakan baik terima kasih Mas Yunan saya ikir share screen dulu Sudah terlihat ya Mas Sudah Pak cuma belum di fullscreen ya Sekarang sudah Ya Sudah Pak Silahkan Pak Terima kasih Selamat pagi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit sedikit berbagi pengetahuan begitu tentang topik yang akan dibawakan saat ini sebelumnya saya izin untuk apa namanya menyapa dan menggunakan kepada yang berhormat Ika Kartika dari Kepala Pusat Riset Metalogi Print dan juga Bapak Ferdi Nandus Damane yang dari Akademi Angkatan Udara yang tadi telah memaparkan memberi wawasan kepada kita semua lengkap paduan-paduan lukam atau material-material yang yang digunakan di industri pertahanan terutama dengan berbagai pengalaman bio yang saat ini berada di jajaran langsung berada di dalam jajaran langsung di apa namanya Angkatan Bersenjata atau pertahanan itu sendiri baik kali ini saya akan menyampaikan materi bertema logam dan paduan tinggi dalam industri pertahanan sebelumnya disclaimer dulu jujur saya sebenarnya bukan pengamat militer atau pertahanan ataupun ekspertise dalam bidang pertahanan atau militer tapi karena saya diminta untuk dari Mas Yudi dari PR Metalogi untuk memulakan ini saya coba sebesar mungkin untuk memberikan sedikit pengaruhan yang sebelumnya sedikit saya pelajari sedikit juga saya Beratus Deni Ristiawan dari Pusat Metalogi Print ini adalah outline pemabaran saya nanti ada pendahuluan karena tentang logam paduan dan paduan ringan ini saya pilih tiga yang cukup menonjol dan banyak digunakan yaitu paduan aluminium paduan magnesium dan paduan titanium dan artinya penutup ini singkat ini aja tiga ini aja semoga sedikit memberikan wawasan kepada kita semua bagi pendahuluan ini tadi sudah disampaikan atau ditampilkan di apa namanya slide Pak Verdi ini adalah S-B diagram ya apa diagram S-B dari perkembangan material perkembangan material semua semua material yang digunakan oleh emas manusia di bumi ini apa namanya ini eksis itu apa sungguh mendatar ini adalah waktu dan kemudian sungguh vertikal ini adalah relatif importance jadi banyak digunakan atau enggaknya relatif kepentingannya banyak kita lihat disini kalau logam ini yang paling atas logam ini yang apa field yang paling atas apa luasan yang paling atas daerah yang area yang paling atas ini kita lihat dia kepentingan apa namanya yang paling banyak digunakan itu disetara sini atau banyak pengembangannya disetara sini diawali dari gold di stone age itu pertama kali ditemukan emas kemudian pengembangannya copper bronze iron disini kemudian masuk di iron age dan selesnya age of steel tahun 1800 steel itu ternyata baru 1800 terus kemudian alloy steel kemudian light alloy ini disini dan itu terus memuncak sampai kepentingannya ada pengembangan yang riset dan sebagainya produk dan sebagainya itu disetara sini dan kalau kita apa namanya kalau kita cek lebih jauh ternyata di waktu-waktu ini di waktu-waktu ini tahun 1900 hingga 1980-an ini ada ini ya Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua kemudian ada Perang Korea Perang Vietnam kemudian Perang Dingin dan seterusnya itu itu apa namanya berketepatan artinya bahwa apa nih secara sadar atau tidak bahwa apa peperangan maaf ini ini bukan konotasi negatif bahwa keadaan perang atau keadaan yang mendesak itu menimbulkan suatu apa namanya trigger atau motivator bagi umat manusia itu untuk mengembangkan sesuatu termasuk dan pada dalam hal ini terutama ternyata yang banyak berkembang di waktu itu adalah lugang dan batuannya ada Lois Steel kemudian Lois di sini Super Lois di sini tahun 19-19 sebelumnya Titanium Sponium Lois di sini tahun 1960 ketika mulai Perang Dingin atau Perang Korea Perang apa namanya itu Vietnam dan segainya kemudian masuk tahun 1980-an itu mudah mulai sedikit turun kemudian di sini ternyata berkembang setelah kondisi kita aman dan damai Cold War juga mungkin sepertinya sudah berhenti karena Rusia waktu itu sudah tidak ada lagi maaf Uni Soviet itu sudah berkembang di situ berkembang kemudian glassy metal aluminium lithium alloy dual-phase steel micro alloy steel atau HSLA itu yang baru dan setelah itu perkembangannya itu cukup setelah itu sampai ke sini sampai sekarang itu perkembangan material maaf paduan yang baru itu cukup apa namanya slow menjadi agak menjadi lebih lambat terutama dan pengembangannya terutama mostly quality control dan processing jadi untuk material-material baru di situ di daerah sini utama logam-logam yang baru itu sedikit sekali kecuali tahun 2001 2004 itu muncul namanya high entropy yang saat ini sampai sekarang masih terus dan mulai menjadi salah satu hot topic di riset di bagi logam dan baduan nah ini tadi ini kalau tentang lightweight high strength kalau ini tadi juga sempat disinggung oleh Pak Freddy Pak Mbak Verdi lightweight kita bicara tentang density strength terutamanya tentang strength di diagram SB juga ini di plot strength sama density disitu kita lihat tadi bahwa kalau yang paling bagus sebenarnya density kecil strength besar seperti itu tapi apa namanya material yang di alam atau dikembangkan di alam yang dikembangkan manusia itu ternyata mengikuti lain seperti ini seperti ini dan untuk yang lightweight ini ada bahkan yang cukup menarik komparatif weight equal stiffness ini 1,2,3 dari atas ke bawah itu makin berat yang paling ringan beryllium magnesium lithium magnesium aluminium titanium steel ada disini kita melihatnya gini apa namanya untuk stiffness yang sama untuk stiffness yang sama untuk kekuatannya stiffness itu adalah yang modulus sama dengan prinsipnya sama dengan yang modulus atau modulus elastisitas untuk stiffness kekuatannya yang sama itu misalkan katakanlah 10 yang segini kekuatannya untuk ini garis ini steel itu scale-nya 10 tapi titanium itu scale-nya cuma 5 weight-nya kemudian aluminium scale-nya jadi 3 eh sorry titanium sorry titanium 5 untuk steel kakuan 8 untuk steel itu 10 kemudian titanium itu 7 aluminium itu scale-nya 5 kemudian magnesium itu scale-nya 4 jadi kelihatan perbandingan antara baklokam-baklokam yang stiff tapi density-nya berbeda-beda dengan stiffness yang sama nah kita lanjut dengan pembahasan yang pertama yaitu paduan aluminium aluminium itu serba guna ya versatile dia di depan di hari-hari di tempat kita banyak digunakan di alat masak pun digunakan tapi juga di penggunaan-penggunaan yang advanced dia digunakan juga di aircraft industri itu hampir yang menggunakan primated material material utama yang dipakai di aircraft industri hampir 70% dari komersial aircraft yang seperti disini komersial aircraft itu menggunakan aluminium sementara di military aircraft itu bermacam-macam ini adalah kayak pesawat tipe-tipe pesawat F-104 F-4E tempur dan sebagian dan seterusnya itu macam-macam karena keperluan yang lebih performanya tinggi kemudian ada yang cukup banyak masuk disini adalah komposit material dan yang lain tapi tetap aja presentasi dari penggunaan aluminium di military aircraft itu cukup tinggi ini adalah klasikasi dari aluminium alloy aluminium itu kalau mungkin tadi sudah disinggung dan saya kira banyak yang mengetahui itu ada seri 1 2 3 4 5 sampai 8 atau 9 itu terlihat berdasarkan elemen paduannya yaitu kalau 1 itu hampir pure atau pure 2 itu elemen paduan cu kemudian 3 mangan kemudian silikon manganis 6 itu silikon manganis 7 itu zinc 8 itu yang lain-lain itu seperti ini jadi kalau apa namanya sedikit mengetahui apa sih sehari 1 sehari 2 dan sebagainya itu kurang lebih apa namanya paduannya paduannya seperti itu itu ditetapkan oleh The Aluminium Association nah ini adalah contoh-contoh paduan paduan aluminium yang sering digunakan di aircraft terutama terutama adalah paduan seri 2 6 dan 7 nah ini adalah paduan aluminium seri 2 yang berangkat itu yang berangkatnya itu dikembangkan dari 2024 atau tahun 1940-an masa-masa Perang Dunia ke-2 dikembangkan di Dur Alumin ini dikembangkan kalau salah oleh engineer dari Jepang juga ke-2 kemudian ini ada 2014 yang hijau-hijau ini adalah yang yang bagus yang banyak digunakan di aircraft dan ini adalah seri 6 seri 6 seri 6 dari 661 ini untuk struktur aerospace itu 6066 6013 untuk auto industri itu 6019 misalnya 6010 6151 dan seterusnya ini bagan atau pohon pengembangannya itu berang lebih seperti itu dan ini adalah seri 7 yang tadi sebetulnya Pak Fredencuwe yang sangat kenal katanya karena memang kekuatannya tinggi dia dibangan dari 7075 karena tapi masih kurang bagus karena harus di ditemper supaya stress corrosion yang meningkat misalnya ada 7 7 8 itu adalah high strength tapi ada problem kalau ada problem dipakai ada treatment T76 seperti itu kemudian ada T74 475 sering dipakai atau di di riset juga oleh kawan-kawan mungkin high strength high toughness seperti high toughness dengan si instead of cu itu ya ada mg mg plus cr gitu ya jadi ini apa apa namanya elemen batuannya jadi karena mgzm dia selesai inggris mzm silikonnya diganti cu mgzr nya dikurangi seperti ini itu kurang lebih pohon pengembangan dari perkembangan dari aluminium alloy dan ini adalah perkembangan aluminium alloy dari aerospace material juga dari apa namanya di awal-awal itu tadi 2020 2014 2020 1940 terus meningkat itu dengan meningkat waktu terutama meningkatnya waktu juga peningkatan apa namanya riset dan sebagainya dia strengthnya meningkat terus 7075 sebenarnya sudah tua ya 1945 kemudian yang cukup baru itu 7055 7449 ada lagi kalau gak salah 7080 kalau gak salah nanti masih ada 7085 ya disini misalnya ini ini seri 7 pengembangan seri 7 dimulai dari 7075 di tahun 1940 perang dunia kedua atau akhir perang dunia kedua buang terus treatment treatment terus kemudian sampai 7085 ya 7085 si lister tahun 2000 awal ini yang paling kalau salah paling awin akhir kalau saya tidak apa namanya salah update ini tadi mirip juga ini di decompile semuanya development of aluminum alloys in aerospace application 20 dari 2017 itu terus di kembangkan dimasukkan di DC DC3 DC3 kemudian terus Boeing 77 tahun 90-an pakai 25-24 A380 pakai yang baru A60-13 itu untuk fuselage untuk apa namanya badan pesawat untuk military airspace sendiri itu di sini 70 dari di sini dia masuk ke sini 20-20 20-90 kemudian ini akhirnya 70 85 kemudian untuk space shuttle ini dia pakai dua ternyata karena karena tadi sempat disengembang juga karena salah satu itu ringan paling ringan seri dua itu paling ringan ini selanjutnya adalah masih apa aerospace application aluminium lithium copper magnesium ini salah satu yang seri 80-90 di sini tidak ada tapi ini sebenarnya bukan baru kalau tidak salah 1970-an 78-80 90 itu dipakai di fuselage di badan pesawat dan mainframe dari helikopter baseline Augusta yang katanya bisa weight saving hingga 200 kilo untuk aerospace application ini salah satunya yang dipakai untuk di tank di kubahnya sini di kubahnya sini itu aluminium lithium copper magnesium perak itu awalnya generasi pertama itu pada tahun 2019 2014 2014 kalau kita lihat itu di sini tahun 1950-an ya di sini 2020 di sini ya 2014 kemudian muncul wet light 049 karena pengalasannya pengalasannya penyambungannya itu bagus ya tahun itu dipakai di Apollo juga katanya di Apollo unit tahun 19 6 antara 69 sampai 75 kemudian berkembang lagi di spesialnya di 21 pakai paduan 21 95 T6 itu pakai kenapa pakai tadi seperti kenapa bukan pakai paduan 70 ya paduan seri 7 karena salah satunya itu berpertimbangan apa namanya selain weldable weldability kemampuan yang baik dan juga ringan weight reduction hingga dikatakan 3400 kilo hampir lebih dari 10% untuk space shuttle tank ini space shuttle fuel tank nah ini ini perkembangan yang masih seri 2 A2198 FSC itu friction steel weld did jadi di apa namanya di pengelasan penyambungannya disini itu pakai friction steel weld disini ini yang dipakai 2219 yang paling baru pakai juga katanya di aluminium 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 dibakai juga di Ariane Orion Ares gitu ya yang untuk space shuttle seperti itu juga katanya juga dipakai untuk Falcon 9 SpaceX yang untuk apa namanya komersial space shuttle itu yang dibangkan oleh Elon Musk itu ya nah terus perkembangan operatif dari pengembangan aluminium baru itu kira-kira apa ya kalau kita lihat sebenarnya ini dari saya ambil dari Polmier Light Alois ini ya ini kalau kita lihat diagramnya ini misalnya katakanlah yang baru tadi 2219 ini 2219 ini dia memang ringan selain ringan tapi juga kekuatan di temperatur di high temperature elevated itu juga cukup lumayan sebenarnya dibandingkan 7075 di temperatur kamar itu tinggi memang tapi begitu dibawa ke temperatur tinggi dia anjelok kekuatannya sementara di kata-kata 2219 itu kekuatannya di temperatur kamar ya bagus diantara yang lain ya dibandingkan dengan yang biasa tapi masih moderat lah moderat gitu dibawa ke temperatur tinggi itu dia turun tapi enggak seturun di 7075 misalnya nah daerah sini yang kita kan pengennya lurus gini jadi ada area gap disini tapi karena temperatur yang naik kekuatannya turun jadi kurang lebih seperti ini ada ada opportunity space untuk pengembangan dari aluminium salah satunya nah pengembangannya high strength baik di temperatur kamar maupun temperatur tinggi yang selama ini sebenarnya diisi oleh titanium paduan titanium bukan oleh nah kalau aluminium nya sendiri masih biasa dikatakan belum ada masih harus dikembangkan nah ini natural class of aluminium alos ini salah satu yang dikembangkan di lab kami dulu di Togo University kembangkan oleh Profesor Inoue kebetulan saya sempat belajar beberapa lama disana dikembangkan beliau dan grupnya itu mengembangkan aluminium amorphous nanopasis kristal dan nanopristalin base berdasarkan aluminium paduan lukam aluminium itu dia memakai elemen-elemen seperti lantanai atau katakanlah lukam tanah jarang lantan cerium ytrium yang mudah ditemukan dibanding yang lain diantara ltc earth metal sebenarnya ada scandium yang yang sangat yang memberikan yang bisa meningkatkan kuota yang tinggi tapi waktu itu belum dipakai karena mahal sekali harganya kemudian dia pakai grup disana pakai early transmetal yaitu yang metal-metal yang di sebelah kiri transmetal titan anadium kerumangan juga transmetal c cobalt nickel copper nah dikembangkan bisa mengembangkan amorfus single paste sampai kekuatan tariknya 1200 megapascal ini kalau lihat disini ya udah hampir dua kalinya ini hampir dua kalinya disini hampir dua kali apa yang konvensional aluminum alloy 1200 kemudian ada seperti ini FCC AL plus intermetallic compound yang besar ini adalah FCC AL yang disini ini 700 seribu Mb kemudian ada yang paling besar itu adalah FCC amorfus matric dengan FCC aluminum nanopartikel besarnya sampai 1560 megapascal hampir tiga kalinya dua setengah kalilah yang dari konvensional alloy kemudian dari kuasi kriaskal nanopartikel seperti ini kemudian amorfus nanopartikel plus FCC nanopartikel sebesar ini amorfus network saya jatakan seperti ini dikembangkan dari apa namanya mixing baduan baduan aluminium dengan lantanite transmetall dengan latium metal seperti itu itu ini awal-awal tahun 2000 tahun 1990 akhir 2000 awal seperti itu ini ini kelanjutan yang tadi ya karena ini sebenarnya dikembangkan dari apa namanya melt spinning jadi solidification yang sangat cepat dan hasilnya masih berupa pita pitalogam jadi bukan buluk jadi kalau untuk walaupun apa namanya propertisnya bagus seperti ini kalau propertisnya bagus tapi secara secara benda secara bentuk itu masih belum apa-apa belum apa-apa itu bisa dibandingkan dengan fiberglass seperti itu fiberglass kalau dia sendirian mungkin kekuatannya sangat tinggi tapi kalau sendirian mungkin tidak bisa jadi apa harus di blend dengan yang lain harus di apa ya namanya harus pokoknya karena kelas ketas harus di modifikasi dengan material lain seperti itu kemudian dari paduan-paduan ini dibuat gimana saya jadi buluk jadi bentuk yang buluk seperti itu coba di dari paduan yang dihasil coba dipakai serbuk diserbukkan jadi bukan bukan aluminium satu-satu ini paduan serbu aluminium serbu lantan ini diserbukkan diserbukkan enggak tapi langsung dicampur dari melt kemudian diserbukkan nah serbuknya satu butir itu sudah satu paduan itu sudah terisi atau terkandung dari elemen-elemen paduan tersebut nah itu kemudian di baru kemudian disinter misalnya di hot ekstruksi seperti itu itu kemudian dicek apa namanya propertisnya ya kekuatan tariknya dan ternyata ini yang kita kalau dibandingkan ini yang putih ini adalah konvensional alloys sampai sini kekuatannya tensile strength-nya sampai 600an lah megapascal tapi ternyata untuk yang dikembangkan oleh yang baru di grup nyatu huku itu sampai tetap masih bisa mempertahankan sampai seribuan ya seribu megapascal atau kadanglah 700an sampai seribu gitu ya walaupun ada throwback-nya juga ada kekurangannya bagi elongasinya daktilitinya itu turun nah itu masih harus tetap terus dikembangkan dan ternyata 2000 awal sekitar 2005 sampai sekarang itu bleh ini belum ada lagi yang mengembangkan nah kita lanjut dengan paduan magnesium itu tentang paduan aluminium kita lanjut tentang paduan magnesium ini saya cepat aja karena sudah hampir waktu keterbatasan ini adalah perkembangan penggunaan magnesium ini saya ambil dari makalahnya dokter maupin dan kawan-kawan ini kita lihat di sini perkembangan magnesium ini ya apa namanya fructuatif dan kalau kita lihat puncak-puncaknya itu berkembang ini pro-US managing production produksinya puncak produksinya itu antara itu bersinggungan dengan apa namanya lagi-lagi bersinggungan dengan keadaan perang jadi memang itu mungkin menjadi suatu katalis ya memang seperti keadaan yang meresak yang organ apakah itu perang atau bencana itu bisa bisa menjadi katalis untuk manusia untuk mengembangkan sesuatu yang baru nah ini adalah magnesium penggunaan magnesium di curi selama perang dunia kedua tahun di awal 1941 itu banyakkan dipakai di apa namanya di komponen komponen aircraft seperti itu kemudian tahun 1946 dipakai di kebany ternyata banyak di B36 ini pesawat bomber kalau gak salah mau dikoreksi Pak biar di liru pesawat bomber ini ternyata cukup banyak ya dipakai di sini di paduan paham di masing-masing di sini dan dikatakan yang tiap BD Gangun pakai hingga 8600 kilogram jadi dari 550 di interior di 700 di manum forging 300 manum es selesai di tahun 1951 itu ada pesawat Skorsky Skorsky dipakai paduan manusia juga manusia dan bisa mereduksi berat hingga 70% kemudian dipakai di misal rudal di di Falcon Gar 56 hampir ini pakai 90% manum structure pakai AC31 saya lupa memasukkan apa namanya ini klasifikasinya tapi silahkan di cek nanti kalau ingin tahu di di magnesium ORG ini ini adalah magnesium selama Cold War 5975 dipakai di chip yang untuk memuat kargo personel ataupun senjata itu itu beratnya hingga bisa cuma 400 kiloan bisa dapat sampai 90% sampai 150 man kemudian ada husky amphibia tahun 57 57 53 dia pakai aluminium magnesium terus nah improvement di magnesium itu salah satunya adalah penggunaan atau pemanfaatan dari rare earth atau ltc dari elemen tanah jaran itu sebagai elemen paduan terutama daerah sini WM54 WM43 elektron 67 65 bisa meningkatkan mechanical properties dan corrosion resistance ini magnesium itu salah satu drawback yang paling utama itu adalah corrosion resistance karena sangat tinggi ini kesehatan AC91 tinggi sekali tapi ketika tambahkan apa namanya rare earth itu dia turun jauh seperti ini elektron 21 AC91 WE 435 4E seperti ini di PR metallurgi ini sendiri ini banyak ini teman-teman yang meneliti magnesium terutama untuk apa namanya apa namanya biomaterial gitu ya saya di sini baru mencoba masuk kepala pusat riset PR metallurgi sendiri itu buika itu juga ahli sebenarnya di manusia untuk material ini kapan-kapan mungkin kita mendapatkan ulasan dari video ini yang untuk modern day ini yang baru-baru tahun 60-an di di Humvee vehicle seperti itu di helikopter housing dan sebagainya ini dipakai juga ini ternyata juga dipakai juga di AC31B itu dipakai sebagai armor armor atau helm itu helm di US Army ternyata pakai juga beberapa di Al-Munum walaupun akhir-akhir ini banyak berkembang untuk armor itu ya banyakan CRFP kalau masalah ya jadi carbon fiber reinforced plastik seperti itu pertama yang elastomer polimer seperti kevlar seperti itu tapi salah satunya yang pernah digunakan juga halum magnesium ini new magnesium military appreciation ini AC31B itu tadi ya provide troop with lighter weight solution for ultimate protection field gitu ya juga untuk improve mobility terutama karena ringan ya maka mobilitas dan apa fuel efisiensi efisiensi bahan bakar untuk military hardware itu juga akan meningkat gitu ya nah ini adalah pengembangan apa namanya direction atau arah pengembangan dari polimer magnesium itu untuk specific strength super light high strength itu adalah dipakai elemen seperti aluminium aluminium mangan zinc copper seperti silikon aluminium copper kemudian lithium lithium ringan super ringan super light karena bahkan lebih ringan daripada manusia pakai lithium itu elemen-elemen yang paling sebelah kiri yang kiri atas biasanya untuk ductility dia masukkan silikon aluminium juga kalsium nilithium kemudian untuk creep resistance ini masukkan pertamanya awal-awalnya aluminium silikon kemudian aluminium rare earth tanah jarang aluminium kalsium hex yang lain yang lain kemudian ini dan seterusnya sampai yang terakhir itu skandium tambahan skandium tapi ini mahal sekali kemudian pengembangannya pakai MMC metal matrix composite magnesium ini terutama untuk thermal expansion peningkatan thermal expansion yang modulu shear grip dan seterusnya pengembangan aluminium terus saja bisa ditingkatkan dengan kontrol dari bermacam-macam dari multiple length scale di makrostructure kita main-main di crane makroporosity untuk meningkatkan high cycle fatigue ductility di microstructure di ranah mikro main-main di second phase dendrite microporosity untuk meningkatkan ini energy strength tensile strength low cycle fatigue di nanostructure ranah-nano di 1-100 nanostructure main-main di subgrane precipitate defect untuk meningkatkan ini di atomic scale ini lebih kecil lagi mengubah memodifikasi mungkin ya distral structure untuk meningkatkan termo strength atau itu tentang sedikit tentang magnesium ini tidak banyak karena saya juga jujur saya juga kurang masai tapi di pesat riset metallurgi lagi-lagi cukup banyak yang main-main atau meneliti tentang titanium misalnya Pak Dokter Rahyo Pak Mas Gale Pak Fendi dan seterusnya itu padu titanium semuanya jadi mohon maaf kalau ada salahan dikoreksi silahkan ini apa perbandingan ya ya perbandingan dengan magnesium dengan struktur yang lain titanium sorry titanium dengan struktur yang lain dia cukup ini yield strength nya ya jadi paling tinggi diantara yang lain termasuk steel ya termasuk steel dan ringan ringan itu masih apa namanya density nya masih kalau gak salah 4,7 kalau gak salah 4,7 jadi masih lebih rendah dari steel tapi cost nya kalau kita lihat cost nya ini kalau kita bandingkan dia paling besar paling mahal dibandingkan dengan steel mungkin bisa berapa kali kalau ini 2 ini 40 bisa hampir 20 kali bandingan mungkin 10 kali kalau ini rasio mungkin 8 7 8 kali seperti itu mahal tapi ternyata titanium itu juga digunakan di ranah militer atau pertahanan salah satunya sebagai armor berisai berisai itu lagi-lagi ini yang fresh style ini adalah T6 yang sangat familiar fresh style dipakai dimana sampai dipakai biocompatible material diimplant seperti itu nah lagi-lagi ini karena lower density karena ringan karena ringan dibandingkan dengan roll jenis armor steel itu untuk misalnya impact velocity yang sama untuk velocity 1,5 itu penetrasinya sama artinya performernya sama tapi beratnya itu hampir separuh dari steel atau lebih separuh dari steel ini adalah kelas-kelas dari titanium untuk armor tadi ya di kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 1 kelas 2 ini yang paling bagus nilai ekstrem low impuritas kalau nggak salah atau impuritas paling paling bagus yang paling tinggi kemudian yang dikembangkan pengennya kembangkan yang paling tinggi mahal pasti dikembangkan kelas 3 dan kelas 4 dikembangkan dual hard titanium dikombinasikan dengan beta alloy seperti itu dengan CP CP itu komersial pure di titanium grip 2 dipakai untuk reduksi berat di tank katanya sampai reduksi berat sampai 700 kilo untuk US defense ini kemudian dipakai juga di apa namanya ini di artileri meriam 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 mereduksi berat sampai 3500 kilo kemudian dipakai seperti ini di apa namanya ini di kendaraan kendaraan berat selai bis bajajan dipakai di kumpula dengan gun pot juga di gun pot kemudian dipakai di wheel disini supaya ringan dan kekuatannya bisa reliable nah ini gambaran untuk application ini untuk titanium di aerospace ini disini adalah alloy paduan paduannya dia dipakai di Boeing 77 misalnya untuk spring for airplane timetal SCP timetal 21 untuk peningkatan dipakai karena kekuatan room tempat tersebutnya tinggi seperti itu terutama itu ya strenya 1300 MPa sudah dua kali lebih dari dua kali aluminium dan bahkan lebih dari steel steel kalau tidak salah masih 800 atau seribu paling tinggi ini dipakai di apa namanya ini tonton lagi titanium 10V2 V3 L seperti itu dipakai di landing gear komponen di Boeing 77 dipakai juga di turbin Titan 209 L walaupun sekarang banyak dipakai super alloy yang nickel super alloy karena terutama yang single crystal itu karena ketahanan dripnya bagus sekali nah ini saya akhiri untuk masih banyak sebenarnya melukam-lukam yang bisa dikonsider atau dipertimbangkan melukam-lukam ringan itu ya material-mater komposit itu dipertimbangkan kemudian yang akhir-akhir yang diimbangkan itu adalah high entropy noise makanya tapi kemudian harus kita pilih kalau mau yang ringan cari yang lightweight high entropy noise kemudian pengembangan super noise dan seterusnya demikian kurang lebih mas Yunan saya akhiri presentasi saya banyak kekurangan pasti dan itu saya mohon maaf mohon maaf dan semoga saja bisa sedikit lah memberikan wawasan kepada kita semua demikian terima kasih saya kembalikan kepada mas Yunan ya terima kasih Pak Denny atas pemaparannya yang sangat menarik kita dibawa flashback ya Bapak Ibu tentang perkembangan apa namanya teknologi persenjataan di dunia maupun di Indonesia selain itu kita juga diberi gambaran bahwa ternyata persenjataan itu tidak melulu tentang logam berat seperti baja tapi juga ada logam ringan seperti AL TI MG yang sudah banyak digunakan di dalam berbagai aplikasi di bidang persenjataan karena selain sifatnya yang ringan tapi juga mereka juga memiliki beberapa sifat tunggulan dibandingkan baja baik sekali lagi terima kasih Pak Denny atas pemaparannya selanjutnya kita menginjak ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab mungkin kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dan ingin disampaikan secara langsung mungkin bisa langsung menekan tombol raise hand selain itu juga akan saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat baik itu di kolom chat di Youtube maupun di kolom chat di Zoom mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya belum ada ya ini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Ferdinand ini Bapak Ferdinand apakah masih ada di tempat siap masih Pak Pak Yunan ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Andika kepada Bapak Damanik adakah skema kolaborasi riset dan pengembangan material untuk hankam dan alutsista dari Kemenhan atau dan atau dari TNI jika ada mohon info lengkapnya atau link terkait terima kasih silahkan Pak Ferdinand terima kasih Pak Yunan terima kasih pada Pak Andika atas pertanyaannya ya kalau skema itu seharusnya ada bagaimana kita menjadi kerjasama seperti yang saya jelaskan tadi kita ini adalah ada tiga pilar ya antara Kementerian Pertahanan sebagai pengguna institusi dan perguruan tinggi institusi penelitihan dan juga industri terkait ya apalagi sudah ada payung hukumnya seperti MOU itu sudah sangat jelas jadi tinggal pengajuan mungkin kolaborasinya antara pihak terkait misalnya institusi daripada misalnya saya nggak tahu Pak Andika dari mana atau mungkin dari PIN kita komunikasi saya dari AAU misalnya kita akan susun rencana dan kita ajukan dari lembaga masing-masing dan sesuai dengan MOU yang ada ada regulasi atau aturan yang bisa kita ikutilah bagaimana masalah akan dipilih siapa begitu pengalaman kami seperti begitu dulu ketika kita mengadakan kerjasama antara di silibang TNI AU waktu itu saya bertugas kemudian dengan PT Pindad dan juga dengan dulu itu waktu itu namanya BPPT ya kita adakan komunikasi rancang semua proposal dan masing-masing mengajukan tapi sebelumnya sudah ada harusnya MOU dari antara instasi terkait dengan Kementerian Pertahanan mungkin itu yang diselesai jawabkan Pak Andika terima kasih ya terima kasih Pak Ferdinand jadi dari jawaban Pak Ferdinand bahwa kolaborasi ini terbuka luas ya Pak Ferdinand baik itu untuk instansi riset ataupun mungkin malah bahkan atau pendidikan juga terbuka ya Pak untuk misalnya melakukan kerjasama riset oh iya Pak terbuka sekali baik terima kasih Pak Ferdinand atas tanggapannya mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan secara langsung dari Bapak Ibu audien sekalian dipersilahkan atau mungkin saya ajak ada pertanyaan yang ingin saya oh ada nih dari Pak Fendi dari pusat riset metalurgi dipersilahkan Pak Fendi menyampaikan langsung pertanyaannya dan ditunjukkan kepada siapa baik terima kasih Pak Yunan Pak Ferdinand Pak Denny ini menarik ini menarik sekali saya Fendi dari Metalurgi sejauh ini saya sedang bermain-main di Cobalt Lois tapi masih masih ranahnya ada di biomaterial di biokompatible material nah kira-kira menarik seperti yang disampaikan Pak Andika tentang kerjasama tadi tadi banyak yang bisa dikerjasamakan gitu kan banyak topik yang bisa kita collab gitu kira-kira gitu kalau kalau Titan tadi Pak Denny sudah panjang ya mengulasnya Titan dari dari mana kita bisa masuk ke military metals gitu nah kalau Cobalt sendiri ke paduan Cobalt tadi saya baru sekilas-sekilas bahwa masih di part-part di aircraft gitu ya tapi kalau untuk di kalau aircraft kan bisa lebih luas lagi tapi kalau khususnya di military metal kalau Cobalt itu kira-kira kita bisa masuk dimananya ini Pak Ferdinand dan ketika nanti peluang itu kerjasama itu bisa kita jalin apakah ya mengumumkan harus baiknya kita kan tripartit ya dari kita peneliti Pak Ferdinand dari user terus dari apa namanya dari produsennya dari industri nya itu apakah harus dengan pindah sebagai BUMN strategisnya ya atau bisa dengan industri lain seperti itu Pak Ferdinand mungkin sementara itu dulu nanti bisa berkembang terima kasih saya tadi Pak ya pertanyaan Pak ya untuk Pak Ferdinand ya oke terima kasih Pak Ferdinand kita hampir mirip ya beda air dengan air saya jelaskan tadi ya bahwa Cobalt Alloy itu khususnya Super Alloy itu ada dimanfaatkan pada material engine engine khususnya apakah engine pesawat pesawat tempur ataupun kapal laut gitu ya jadi ini adalah material yang bisa menahan karakterisnya tahan terhadap suhu ekstrim ya jadi pertanyaannya untuk melakukan riset bisa aja Pak kita bisa kerjasama dengan mungkin WIM KEMH dengan PTDI PTDI sebagai peunisnya dan juga seperti tadi apakah mungkin bisa dengan industrial bisa saja perusahaan-perusahaan yang bisa kita manfaatkan sebagai pendukung ya itu akan dibuat nanti MOU-nya oleh pemerintah sehingga jelas paling hukumnya bagaimana kerjasamanya mereka yang memproduksi dan itu juga akan membantu negara dan juga mereka bisa survive untuk bisa berproduksi dan kita bisa manfaatkan sebagai pengguna khususnya Kementerian Pertahanan begitu Pak Ferdi Jadi selama ini sejauh ini kalau untuk Cobalt Alloys berarti masih di di apa di aircraft di mesin-mesinnya ya kalau untuk part-part yang yang portable seperti itu misalkan di senjata atau di roket atau di mana yang yang bisa kita kasar omongnya itu kalau memang nanti bisa industrialisasi itu tidak terlalu butuh kapital yang cukup gede misalkan di bagian mana dari senapan misalkan jadi kalau industri ini kan arahnya dari negara ini kan memasukkan UMKM apakah kalau dengan kapital yang minim bisa menjadi support di situ soalnya tadi jadi seru dan jadi khawatir juga kalau spare part ini kena embargo kalau yang gede-gede oke lah kita harus butuh butuh kapital yang besar tapi kalau yang kecil-kecil bisa kita produksi secara UMKM misalkan mimpi saja ini jadi kenyataan itu di bagian mana kira-kira kalau yang kecil-kecil banyak berusaha bisa kita riset yang kita seperti saya jelaskan republik kami pernah mengerjakannya waktu itu kita kena embargo karena kita waktu kecepatan ini memang disuruh kita bisa riset bisa kita manfaatkan untuk membuat ya kita riset dulu material yang namanya materialnya apa pembuatannya gimana apakah riset gimana apakah perlu riset sehingga bisa persis karena ini butuh kekuatan bukan main-main karena pesawat ya dan ada juga banyak material-material yang sangat sepele tapi kita bisa buat seperti rubber ya rubber itu tinggal cerita aja tapi kadang-kadang perlu juga kita sensitif dalam melihat oh ini perlu kita buat jangan tidak perlu kita beli karena dia perasaan juga pesawat di landing gear itu ada rubber kami buat dari poliorexan itu bisa kita buat tanpa perlu lagi kita berikan pada negara lain dan mungkin disini perlu kita keelitian oh ini seperti tadi KPN bilang oh ini bisa kita ganti dengan cobaan aloi material ini itu perlu risetkan kita bisa ceritakan Pak gitu Pak nanti itu perlu informasi dari bawah itu siap 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 ya mungkin sementara itu dulu Pak Berdy nanti kalau berkembang nanti bisa ini apa namanya via media lain seperti itu siap terima kasih Pak Yunan terima kasih Pak Berdy atas pertanyaannya sepertinya seru ini baik kita lanjutkan di kolom chat sepertinya sudah ada pertanyaan baru ini dari Ibu Mayang lagi-lagi ditujukan ke Pak Berdy Pak Berdy ini pertanyaannya yaitu bagaimana perkembangan penelitian untuk hankam khususnya yang menggunakan bahan baku lokal dan bagaimana tantangannya ke depan terima kasih begitu Pak Berdy terima kasih Pak Yunan terima kasih pada Ibu Mayang banyak perkembangan penelitian di Kementerian Pertahanan yang bisa kita kerjakan contoh bagaimana kita membuat parasut kita kerjasama dengan PT Majumapan kita bikin sendiri kemudian rompi anti peluru helm anti peluru walaupun kadang kita tidak memanfaatkan bahan baku lokal tapi paling tidak ada tersedia di negara kita gitu dan alangkah lebih bagusnya sebenarnya kita memanfaatkan bahan baku lokal seperti yang saya pernah kerjakan saya bilang tadi saya meneliti rompi anti peluru dari serat rami mungkin Ibu Mayang tahu serat rami ya rami bukan cerami ya rami itu seperti tumbuhan yang tingginya sampai bisa satu meter ya itu ada di Garut itu namanya di Cikajang itu ada beladang rami biasanya daunnya untuk makanan sapi batangnya itu untuk tali ya tali dan itu bisa kita olah jadi serat kita kasih perlakuan permukaan supaya dia lignin-ligninnya hilang ya itu yang membuat kekuatannya sedikit tapi ketika kita hilangkan ligninnya kemudian kita olah menjadi komposite saya sudah kemarin sudah berhasil membuatnya dengan memandukannya dengan epoksi dikasih sedikit tambahan karbon dan juga keramik-keramik ada keramik pelapis akhirnya ketika diuji memang mampulah menahan kekuatan laras panjang kita uji sesuai dengan spek ya spek mil berapa meter bukan kalau spek mil uji kita sudah punya spek milnya spek uji mulai dari 25 meter 50 meter pistol gak tembus dan beratnya juga sama dengan buatan Amerika Israel saya bandingkan dengan kita kan waktu uji kita bandingkan spek mil kita timbang dimensinya gitu ya banyak juga contoh-contoh lain seperti saya katakan tadi tuh ya produk-produk lokal bisa kita manfaatkan untuk mendukung industri pertahanan ya saya mungkin tidak banyak tahu lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain tapi saya kita itu harus terjun ke lapangan sebenarnya ya misalnya di pesawat di helikopter di kapal selam bukan ya di kapal di rantis rampur gitu ya jadi kita harus memang ya istilah belusukan lah supaya dapat informasi ini memang bisa kita kerjakan sendiri gitu dan kita riset seperti ya kita dulu riset bom latih bom tajam yang 250 kg yang dijatuhkan dari pesawat ya propelan propelan bahan bakar roket kita bisa manfaatkan apa yang ada di apa di negara kita dan kita dukung didukung oleh PT Dahana ya PT Dahana sebagai pemasok bahan bakarnya gitu dan kita riset dan kita sudah bisa buat roket dan kita uji gitu ya ya banyak banyak lagi lah mungkin kita bisa kolaborasi kita kasih cari info kemana kita mendapatkan data-data tersebut untuk bisa kita jadikan riset itulah seorang peneliti harus apa cekatan melihat info-info yang ada begitu terima kasih Ibu Mayang mungkin kalau belum puas bisa dijawab tanya lagi terima kasih ya terima kasih Pak Ferdinan ini ada satu pertanyaan lagi dan mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya karena waktunya sudah menunjukkan setengah sebelah siang kepada Pak Khural Sadi Faisal Iman dipercilakan Pak langsung menyampaikan pertanyaannya jangan lupa disebutkan asal installnya dari mana ya silahkan Pak ya terima kasih untuk sempat tanya mohon izin Bapak Ferdinan untuk berkenan menjawab pertanyaan saya perkenalkan saya Faisal dari S2 program studi persenjataan dari Universitas Pertahanan Pak mohon izin Mbak mantap berkenanan dengan workshop ini sembari saya mencuri start untuk mencari topik dari penelitian nantinya ke depan saya Pak jadi mungkin kalau dari saya sendiri pribadi ada kaitannya dengan senjata masa depan Pak jadi kan untuk senjata masa depan sendiri kan pasti dibutuhkan presisi yang tinggi high speed serta direct atau mungkin berupa laser ya Pak nah dari material-material yang sudah banyak disebutkan tadi untuk pengembangannya sendiri sementara kan tadi banyak dikembangkan untuk alat alutsista yang istilahnya berupa kendaraan nah untuk senjatanya sendiri itu seperti apa atau mungkin pemilihan materialnya seperti apa apakah di Indonesia sendiri itu sudah mencoba untuk mengembangkan senjata masa depan yang yang saya sebutkan tadi kalau dari Pindad sendiri pastinya untuk pengembangan senjata konvensional teknologinya hanya akan pada teknologi yang seperti itu saja nah berkaitan dengan itu jika ada penelitian yang akan dilakukan untuk memproduksi dari senjata masa depan boleh untuk disinggung atau bagaimana Pak terima kasih mungkin mengunikin langsung aja Pak ya kepada Pak Paisa terima kasih atas pertanyaannya kita sudah pernah dulu memulai bagaimana mau meneliti smart bomb senjata yang berhubungan dengan kendali kita sudah jalin waktu itu dengan ITB Kementerian Pertahanan ya pasti itu bisa kita kerjakan dengan kolaborasi yang bagus ya antara institusi penelitian perguruan tinggi seperti ini univers pertahanan yang intens dalam belajar tentang bagaimana ilmu tentang pertahanan khususnya persenjataan dan teknik-teknik pertahanan itu bisa kita jalin sebenarnya saya kebetulan 2014 pindah dari Dinas Penelitian Pengembangan dan saya lanjut studi keluar jadi saya tidak terlalu memantau perkembangan proyek tersebut mungkin bisa kita telusuri lagi Pak dan kalau memang tertarik bisa kita komunikasikan lagi gitu ya mungkin itu yang bisa saya jawab sudah menjawab untuk kedepannya mungkin untuk diskusi lebih lanjutnya bisa komunikasi lewat Bapak langsung atau bagaimana Pak oh iya bisa nanti saya akan hubungkan dengan orang yang berkepentingan karena itu kan berhubungan dengan elektronik ya bidangnya beda saya bidang material dan bidang bahan isian bom kalau misalnya elektronik kan orangnya khusus ya jadi kita tidak tapi kita komunikasikan nanti kita combine untuk bisa dikolaborasikan gitu ya nanti boleh komunikasi dengan saya ya terima kasih banyak Pak Pak Faisal ya terima kasih Pak Faisal atas pertanyaan dan kepada Pak Deni Pak Ferdinand atas tanggapan pertanyaannya jawabannya baik waktu sudah menunjukkan pukul 10.34 jadi dengan berat hati acara webinar hari ini harus kita akhiri kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin belum bisa kami sampaikan kepada para narasumber mohon nanti bisa kita lakukan melalui jalur yang lain baik mewakili seluruh panitia saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Deni dan Pak Ferdinand atas waktu yang telah diluangkan kepada kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman kemudian terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal yang terakhir semoga materi hari ini dapat memberikan pengalaman berkesan dan memberikan kebermanfaatan yang besar tidak lupa pula saya sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini sampai berjumpa lagi pada acara workshop metalurgi selanjutnya dengan materi dan arah sumber yang tentunya tetap menarik jangan lupa bersyukur dan tetap sehat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Deni Pak Ferdinand terima kasih Pak Inan terima kasih Pak Yudi terima kasih Bu Ika mana Bu Ikanya mana Pak Ferdi terima kasih Pak Ferdi kita dekat kapan kita lagi reunian ini maaf tadi pagi saya ada zoom juga jadi oh maaf bu kapus iya Pak Ferdi nanti Mbak Jafri aja ya Pak siap siap terima kasih banyak Pak Ferdi Pak Deni sudah diundang dari pada acara hari ini terima kasih Mas Yunan Assalamualaikum ya sama-sama ya saya akhiri ya zoomnya Bapak Ibu